Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua, apa kabar? Baik Pak Salam sejahtera dan salam sehat ke kita semua Pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan Pembahasan khusus pengauditan menggunakan aplikasi Atlas Terakhir kita sudah sama-sama menyelesaikan Kertas kerja indeks A250 ya Khususnya untuk kontrol risk ya Kemudian pengendalian Nah kita refresh lagi ya Pembahasan terakhir kita Saya share dulu untuk soalnya Oke sudah kelihatan? Semua? Sudah Pak Belum Pak Sudah Pak Tunggu dulu Sudah muncul untuk soal Sudah Pak Menggunakan aplikasi Atlas Sudah ya, sudah semua ya Jadi kita terakhir sudah membahas tentang kontrol risk Kemudian kita sudah menyelesaikan Kertas kerja indeks A250 Ketik Tiga ya Atau Dua ya Kalau yang kemarin Untuk proses bisnisnya Indeksnya yang terbentuk Cuma A250 Titik Satu dan dua Tapi intinya kita sudah menyelesaikan Situs penjualan di tanggungsa dan penerimaan Dan situs pendulian persediaan hutang dan pengeluaran Nah Selanjutnya kita akan masuk ke Poin Masih kontrolis juga Tapi terkait dengan akun signifikan Akun signifikan Nah Di soal ini Dijelaskan kondisi terkait dengan kasus ya Untuk Audit atas PT Makmur ya Yang pertama Pada tahun 2017 Entitas diperiksa oleh Direkturat Jenderal Pajak Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Entitas mendapatkan Tulat ketapan pajak kurang bayar Atas PPA Pasal 21 Untuk tahun 2015 Sebesar 15.757.000 Hal tersebut Karena Direktur Keuangan Hal tersebut terjadi karena Direktur Keuangan Tidak menyetor ke PPA Pasal 21 Yang ditemukan dari karyawan Jadi Ketemuan Atau Hasil dari Pengujian yang dilakukan oleh auditor Ditemukan bahwa Pada tahun 2017 2017 ya Tahun sebelumnya ya Karena kita kan Tahun terjalannya tahun 2018 Nah yang kita Ini Diteriksa oleh Direktur Jenderal Pajak Dan Hasil pemeriksaannya Diterbitkan ya Surat ketapan pajak kurang bayar Atas Ketua Pasal 21 Di tahun 2015 Biasanya kan Kalau pemeriksaan pajak itu Dilakukan Tiga tahun terakhir ya Tiga tahun terakhir Jadi kalau diperiksaannya tahun 2017 Biasanya Objek pemeriksaannya itu Dimulai dari Tiga tahun terakhir Berarti 2015 2016 Kemudian Termasuk tahun 2017 Atau bisa juga Kalau Tahun 2017 Itu Masih Berjalan Nah Dimulainya 2014 2015 Dan 2016 Nah Hasilnya Ternyata Perusahaan sebagai Bagi pajak Itu tidak Menyetorkan ya Biasanya Pasal 21 Untuk Tahun 2015 Hingga Diterbitkan SKPKB Atau kurang ketepan Pajak kurang bayar Tentunya Atas campak ini Kalau Perusahaan Tidak bisa Membuktikan Bahwa memang Sudah Membayar Maka Perusahaan akan Atau diwajibkan Untuk membayar Atas kekurangan Setoran Kepi Pasal 21 Tersebut Kemudian Yang kedua Pada bulan Juli 2018 Diperoleh informasi Bahwa PT Kiko Yaitu Depitur Depitur itu kan berarti Perusahaan Punya Pelanggan Atau punya Pihutang Kepada PT Kiko Yang ternyata Dinyatakan Pilot Sehingga Tidak dapat Menumulasi Utang Kepada Entitas Jadi Ini Kaitannya Dengan Pihutang Jadi PT Makmur Ini Memiliki Pihutang Kepada PT Kiko Tapi Ternyata PT Kiko Ini Dinyatakan Pilot Sehingga Dia Tidak Tidak Bisa Membayar Utang Kepada PT Makmur Jumlah Utang Usaha Tersebut Adalah Sebesar 45 Juta Rupiah Kemudian Atas Temuan Auditor Manajemen Perusahaan Setuju Untuk Membuat Jurnal Penyesuaian Yang Diajukan Ata Direkomendasikan Oleh Auditor Yang Ketiga Berdasarkan Konfirmasi Pihutang Yang Diterimkan Oleh Auditor Dipe Balasan Dari Satu Perusahaan Bahwa Perusahaan Tersebut Dinyatakan Pilot Sehingga Tidak Dapat Membayar Utang Yang Persangkutan Terhadap Entitas Sebesar 150 Juta Namun Demikian Debitur Memberikan Janji Kepada Manajemen Akan Membayar Utang Tersebut Dan Tidak Mau Menerima Proposed Adjustment Dari Auditor Untuk Yang Kondisi Ketiga Ini Hasil Konfirmasi Pihutang Ketika Auditor Mengirimkan Konfirmasi Pihutang Ternyata Dileh Peroleh Balasan Bahwa Debitur Yang Dikonfirmasi Itu Tidak Mampu Membayar Karena Dinyatakan Pilot Padahal Dia Punya Utang Kepada PT Makmur Sebesar 150 Juta Namun Demikian Dia Berjanji Kepada Manajemen PT Makmur Akan Membayar Utang Tersebut Dan Tidak Mau Menerima Propos Adjustment Dari Auditor Artinya Meskipun Dia Dinyatakan Pilot Namun Dia Berkomitmen Akan Membayar Utang Sebesar 150 Juta Yang Keempat Manajemen Mengajukan Koreksi Atas Impairment Penilaian Impairment Atas Utang Usaha Dan Auditor Menganggap Perhitungan Manajemen Telah Wajar Atas Utang Para Debitur Besar Dan Debitur Besar Dengan Status Pelunasannya Lancar Dan Pihutang Usaha Di Bawah Material Dengan Metode Penghitungan Impairment Secara Kumulatif Dengan Metode Roll Rate Data Pihutang Usaha Yang Digunakan Selama Lima Tahun Terakhir Dengan Hasil Rata-Rata Tingkat Impairment Sebesar 15% Jadi Untuk Pihutang Usaha Kan Memang Harus Di Impairment Impairment Itu Dinilai Kewajarannya Penyajian Pihutang Usaha Di Neraca Itu Kebesar Nilai Realisasi Bersih Artinya Kan Harus Dihitung Dulu Berapa Cadangan Kerugian Pihutangnya Karena Dalam Metode Perhitungan Pihutang Usaha Itu Mesti Ada Kemungkinan Pihutang Usaha Tidak Tertagi Sehingga Harus Dinilai Kira-kira Wajarnya Berapa Yang Akan Tertagi Kemudian Ini Ada Informasi Terkait Dengan Nama Akun Kemudian Pendari Internal Kemudian Relay on Control Dan Test of Control Nah Yang Terkait Dengan Kertas Kerja Indeks A250 Yaitu Tentang Risk Control Itu Sebenarnya Yang Yang Tiga Ini Karena Kalau Yang Satu Dua Tiga Empat Ini Nanti Ada Hubungannya Dengan Auditor Akan Melakukan Jurnal Penyesuaian Atau Jurnal Koreksi Atas Temuan Nanti Akan Akan Relevan Dengan Kertas Kerja Indeks Berikutnya Terutama Di Tahap Risk Respon Atau Respon Atas Risiko Ketika Nanti Sudah Dilakukan Risk Assessment Nah Yang Masih Masuk Dalam Kaitan Dengan Risk Assessment Adalah Ini Terkait Dengan Internal Control Atau Risk Control Nah Disini Ada Tiga Akun Yang Terkait Dengan Internal Control Yang Pertama Imbalan Kerja Nah Disini Diinformasikan Bahwa Manajemen Belum Melakukan Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Relay On Control Terkait Dengan Kesesuaian Atau Dengan Kepatuan Terhadap Pengendalian Itu Tidak Tidak Sesuai Sehingga Untuk Test of Control Uji Pengendalian Itu Tidak Efektif Yang Kedua Untuk Utang Pajak Disini Untuk Pengendalian Internanya Perhitungan Pajak Dilakukan Oleh Divisi Akuntansi Yang Kurang Memahami Perpajakan Sehingga Tidak Relay Dengan Kontrolnya Sehingga Test of Control Menjadi Tidak Efektif Dan Environment Utang Usaha Untuk Impairment Utang Usaha Management Belum Mencatat Penyisian Utang Usaha Dari Debitur Yang Dinyatakan File In Sehingga Relay On Kontrolnya Dia Tidak Relay Dan Test of Kontrolnya Pun Tidak Efektif Nah Nah Ini Yang 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 Perlu D Masukkan Dengan Risk Kontrol Tadi Sehingga Disini Tadi Untuk Akun Yang Signifikan Kita Masuk Ke A 250 Titik 12 2 Diklik Akun Signifikan Pak Oke Ya Ini Ya Sudah Kelihatan Sudah Pak Sudah Pak Oke Ya Ini Kebetulan Saya Bukanya Yang Apa Aplikasi Atras Yang Ini Ya Yang Sudah Terisi Tapi Ini Belum Ini Belum Apa Belum Saya Sesuaikan Saya Ingin Memberikan Gambaran Terkait Dengan Akun Signifikan Tadi Jadi Di Kertas Kerja A 250 1 2 Yaitu Tentang Akun Signifikan Yang Mengandung Risiko Signifikan Nah Tugas Teman-teman Adalah Mengisi Sebenarnya Ini Sudah Otomatis Karena Informasi Akun Signifikan Ini Sudah Pernah Kita Masukkan Waktu Mengisi Apa Kertas Kerja Indeks Berapa Ini 600 Pak Berapa Indeks Berapa A A 240 Yang Inherent Risk Nah Oke 240 Di sini Ini Yang Tidak Otomatis Tidak Ada Bagaimana Ya Pak Bentar Di Sebelah Mana Tidak Ada Akun Yang Sebentar Di soalnya Kemarin Di Gimana ya Saya lupa Ya Di Ini Di 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 Heron Rees Terus Kemarin Kan Sebenarnya Di Pemahaman Bisnis Ini Kan Terus Ada Informasi Ya Ada yang Masih ingat Kemarin Misi Akun Yang Termasuk Ini sebenarnya Ini Pengawanan Yang Di depan Kemarin Ada Masalah Utang Kemudian Ketenaga Kerjaan Kembalan Pasca Kerja Jadi Masih Ada Hubungan Dengan Dengan Informasi Atau Di Soal Sebelumnya Sehingga Sehingga Di Atlas Teman-teman Itu Munculnya Akun Apa Sampai Sayang Gak Muncul Pak Masih Kosong Pak Iya Pak Sama Pak Masih Kosong Masih Kosong Semua Kalau dari Modulnya Dari Ini Pak Untuk Yang Tabel itu Dia terisi Dari Ini Indeks A240 Pak Dari Inherent Risk Kalau dari Modulnya Enggak Di Atras Teman-teman Itu Masih Kosong Semua Atau Ada yang Terisi Kosong Pak Kosong Oke Masih ada yang Kosong Kosong Semua Berarti Karena Ini Harusnya Otomatis Karena Warna Putih Yeah Kemarin dimana ya kita ngisi akun signifikan yang timbalan pas saya kerja kemudian utang itu? Saya sudah nemu Pak di A240 di inherent risk terus di bawah itu kan ada akun level itu Pak masuk ke A240. Nah yang akun level itu kan ada nah tabel itu Pak nah itu di bagian leghole sama magnitude-nya itu kita harus pilih yang high-high semua yang high terus yang magnitude-nya juga high terus nanti bisa muncul yang termasuk persikosignifikan. Di kanan Pak sebelah kanan yang tebal kanan tuh nah nah kalau yang high-high dia malah muncul nanti muncul Pak. Nah misal kalau yang dari antara light or magnitude-nya ada salah satu yang low termasuk persikosignifikan dia nggak muncul Pak. Jadi harus high-high. Oh ya ya oke oke. Berarti di pengisian ini ya ya? Iya di A240 Pak. Oke sebentar. Ini pajak kemudian persediaan. Jualan barang dagangan. Jualan barang dagangan. Oke ya oke betul. Jadi untuk pengisian yang otomatis ini ya otomatis ini sumbernya dari inherent risk ya. Jadi penilaian resiko inherent yang sudah kita isikan pada pertemuan sebelumnya ya. Ini A240. Nah kemarin kan sudah ditentukan ya yang mana saja yang kira-kira nantinya akan menghasilkan resiko yang signifikan. Kemarin itu kan ada utang pajak ya. Kemudian imbalan pasca kerja. Cuma imbalan pasca kerja itu nggak ada ininya ya. Nggak ada akunnya ya. Kemudian apa lagi? Di soalnya kemarin? Di utang usaha, persediaan, properi investasi, utang pajak, utang pihak berelasi, dan penjualan barang dagangan Pak. Nah ya oke. Jadi yang akun-akun tersebut nantinya harus menghasilkan kesimpulan ya. Untuk ininya, inherent risk-nya nanti harusnya tinggi ya. Sehingga di resiko signifikan secara otomatis dia akan hasilnya ya. Begitu. Sehingga nanti di kontrol risk-nya untuk akun signifikan yang dia juga akan muncul. Sekarang ini dulu aja di setting seperti itu ya. Semuanya di setting biar memunculkan akun-akun signifikan-nya di kolom yang warna putih ini. Silahkan. Bapak, saya di setting high semua. Sebelumnya kan low semua ya Pak. Jadi di high semua. Bukan di high semua. Tapi yang sesuai dengan informasi di soal sebelumnya itu. Kan jadi ada informasi sebelumnya kan mana yang beresiko yang di soal sebelumnya kan ada ya. Baik Pak. Ya. Saya munculkan lagi soalnya ya. Baik. 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 Terima kasih. 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 Silahkan disesuaikan dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah semua kita lihat ya, si A250 khususnya yang kertas kerja, indeks A250.12 ya. Sudah muncul akun-akun signifikannya? Sudah, Pak. Ya, ada berapa akun signifikannya? Ada enam bukan, Pak? Ada enam. Biotang usaha, persediaan, properti investasi, utang pajak, utang pihak berrealisasi, penjualan barang dagangan. Ya, untuk imbalan pasar kerjanya enggak muncul ya? Enggak, Pak. Oke. Imbalan pasar kerjanya nanti aja, berarti itu karena tidak ada akun dari awal atau dari tahun sebelumnya ya. Karena memang perusahaan belum mencadangkan ya, imbalan pasar kerjanya. Oke. Nah, jadi untuk yang kertas kerja, indeks A250.12. Ini terkait dengan akun signifikan yang mengandung resiko signifikan ya. Nah, berdasarkan informasi akun signifikan dan hasil dari akun-akun yang memiliki resiko bawaan atau inherent risk-nya tinggi yang sudah kita isi di kertas kerja, indeks A240. Nah, maka di sini kita diminta untuk mengisi juga ya. diisi juga hampir sama sebenarnya dengan yang di pertemuan sebelumnya terkait dengan kontrol risk ya. Nah, di sini ada kolom pertama kan akun-akun signifikannya yang sudah otomatis terisi ya. Kemudian di kolom kedua ada pengendalian internal, yang kita harus isi secara manual. Kemudian identifikasi resikonya. Kemudian portgen gorong. Kemudian pelaksanaan aktivitas pengendalian, nah ini drop-down ya, sama dengan yang kertas kerja, indeks A25.1 ya. Kemudian dokumentasi aktivitas pengendaliannya apa. Kemudian asesi terkait. Kemudian mengandalkan pengendalian, apakah iya atau tidak. Kemudian untuk test of control-nya ya, tuji pengendaliannya. Apakah efektif atau tidak, referensinya nanti hasilnya apakah tinggi atau rendah. Nah, ini secara otomatis. Jadi intinya tugas untuk kertas A25.1.2 ini, teman-teman diminta untuk berdasarkan akun-akun yang signifikan ya, resikonya, kemudian diminta untuk mengisi, yang pertama, kolom pengendalian internalnya. Untuk pengendalian internalnya seperti apa ya. Untuk misalnya akun beli hutang usaha. Kemudian resiko yang kemungkinan ini ya, kemungkinan terjadi kalau tidak ada pengendalian internalnya, itu bentuknya apa untuk akun beli hutang usaha. Nah, ini dampaknya ya, kalau misalnya resiko itu tidak diantisipasi atau dimitigasi oleh pengendalian internal perusahaan, itu seperti apa untuk akun di hutang usaha. Nah, kemudian pelaksanaan aktivitas pengendaliannya seperti apa untuk salah saji atau resiko pengendalian atas akun di hutang usaha. Apakah otorisasi, penerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, pemisahan tugas, atau tidak ada. Kemudian dokumentasi atas aktivitas pengendaliannya bentuknya apa untuk akun hutang usaha. Nah, asersinya, apakah completeness di end cut off atau verifikasi. Apakah auditor nanti akan mengandalkan pengendalian untuk mencegah resiko salah sajinya. Kemudian di sini, berdasarkan uji pengendalian, apakah efektif ya, atau tidak. Kemudian referensinya, ini. Dan nanti hasilnya apakah slow atau high. Begitu. Nah, sekarang tugasnya coba diisi kolom-kolom ini. Sehingga nanti menghasilkan kesimpulan untuk test of control-nya apakah rendah atau tinggi. Silahkan, diisi dulu untuk indeks A250.12 ini. Jadi, kalau tadi ada 6 akun yang signifikan, ya berarti 6-6-nya itu diisi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk asersi terkait itu bagaimana, Pak? Asersinya ya tadi. Kalau misal piutang usaha. Nah, piutang usaha itu kan untuk menguji ya. menguji bahwa saldo piutang usahanya itu sudah sesuai, itu kita harus menentukan kan asersi terkaitan piutang usaha itu apa. Apakah kemungkinan, kelengkapan, apakah eksistensi atau keberadaan, apakah akurasi dan cut off, atau verification. Kira-kira apa kalau piutang usaha asersinya yang relevan atau yang terkait untuk menguji kewajaran saldo piutang usaha? Apa asersinya? Ada yang tahu? Ayo, teori auditnya. Terkait dengan asersi ini, kan masing-masing akun itu kan asersinya belum tentu sama ya. Di utang usaha mungkin asersinya berbeda dengan persediaan ya. Asersi itu kan pernyataan manajemen. Pernyataan manajemen yang menjelaskan bahwa saldo akun-akun tersebut sudah benar-benar disajikan, benar-benar dilaporkan. Dari baik dari segi keberadaannya, kelengkapannya, kemudian keakurasiannya, masing-masing akun itu tentunya nanti asersinya kan bertentu sama ya. Dan bisa jadi dalam satu akun itu dia asersinya lebih dari satu ya. Tidak arus, cuma satu asersi ya. Kalau piutang apa asersi terkaitnya? Ya. Ayo. Auditor akan mengundi asersi apa? Apa? E. Hah? Yang E. Asersi E. Apa ya? Apa? Kalau singkatannya lupa Pak kepanjangannya, cuma itu kan ada E. Ya, itu adalah eksistens, keberadaannya. Jadi untuk menguji bahwa saldo piutang usaha itu sudah wajar, maka auditor akan menguji terkait dengan asersi keberadaan. Nanti kan bentuk pengujian untuk memastikan bahwa piutang usaha itu benar-benar ada, misalnya apa? Ya, dengan prosedur audit yang namanya konfirmasi piutang. Kan konfirmasi piutang itu kan nanti akan memastikan bahwa saldo piutang yang ada dalam perangkuangan itu benar-benar ada atau terjadi, kan? Dengan cara apa? Ya, dia akan mengkonfirmasi kepada debitur perusahaan, kan? Benar enggak nih? Satu perusahaan, misalnya 1 miliar. Jangan-jangan nanti cuma pengakuan dari perusahaan. Tapi waktu dikonfirmasi ke debiturnya, ternyata tidak sebesar itu ada selisih. Nanti tinggal dilihat selisihnya itu karena faktor apa. Apakah karena faktor cut off-nya, artinya ada periode yang berbeda, atau memang karena perusahaan overstate terlalu besar mencatat, padahal sudah ditunasi atau sudah dibayar oleh debitur. Itu cara nanti prosedur audit untuk menguji ya, apakah benar saldo piutang usaha itu sudah sesuai antara yang dilaporkan oleh perusahaan dengan keberadaan yang sebenarnya. Lewat siapa? Lewat si debiturnya, kan? Yang mengakui. Kalau debiturnya nggak mengakui, kan berarti harus dipastikan dulu ya. Apakah ada unsur proud di sana, karena perusahaan sengaja meminggikan nilai piutang, biar kasetnya jadi lebih besar, atau murni karena masalah periode pengakuan yang berbeda, misalnya, atau ada yang belum dicatat karena masalah, misalnya, di debitur sudah mentransfer, yang membayar lewat bank, tapi perusahaan belum menecek saldo di bank, atau memang di bank belum masuk karena masalah clearing atau transfer dalam perjalanan, deposit intransit. Seperti itu. tinggal yang lain-lainnya ya, dicocokkan lagi apa, sesinya. Itu, bisa dipahami? Lalu, luar saya jelas? Luar saya jelas, Luar saya jelasin. Luar saya jelasin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, kemudian dari situ sini, Bapak-Ibu tinggal memutuskan kira-kira apa yang terkait. Apa yang terkait, penjualan berarti, penjualan, atau termasuk kas-terakas. Serta, semuanya dipisahkan, jadi kas-terakas sendiri, atau kabung. ini kalau ternyata ini akun-akun yang terdampak aja bapak ibu ya bukan setiap ini ya setiap dari sini tulis akunnya kalau ada akun yang berburu referensinya ini sebagai tetas kejahat untuk rekapan dari apa yang di-share sekalian bapak ibu sekalian bapak ibu melakukan pemahaman pengendalian disini langsung diminta ada auditor apakah memutuskan untuk mengandalkan pemendalian disini keperluan yang takut atau juga melakukan pemerintah pemendalian dan hasilnya sepertinya efektif itu nanti akan kamu hasilnya supaya kalau itu yang efektif referensinya ini sebagai tetas kejahat selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk TOC itu kan test of control yang sudah dilakukan oleh auditor. Nah, hasilnya seperti apa? Misalnya tadi pihutang usaha, akun yang signifikan yaitu pihutang usaha. Nah, untuk test of control terhadap pihutang usaha, apakah auditor akan menggunakan test of control atau tidak? Tidak untuk memastikan bahwa saldo di tanggung usaha itu sudah wajar. Kalau menggunakan test of control, maka untuk yang kalau mengandalkan pengendaliannya dijawab ya. Nah, kemudian untuk analisis test of control-nya, itu hasilnya seperti apa? Kalau efektif, dijawab efektif. Kalau tidak efektif, dijawab tidak efektif. Atau kalau memang tidak relevan atau tidak berlaku ya, itu dijawab tidak berlaku. Nah, tapi kalau misalnya tidak mengandalkan pengendalian, berarti dijawabnya tidak analisis TOC-nya. Mengapa? Karena misalnya tidak efektif atau tidak berlaku gitu. Kan setiap saldo di akun itu tidak mesti ya, dari hasil test of control yang dilakukan oleh auditor, tidak mesti kan simpulannya nanti akan diuji pengendaliannya. Nah, kalau memang saldo akunnya itu tidak pas ya, atau tidak bisa dengan melakukan test of control, ya berarti dijawabnya tidak. Misalnya apa yang tidak bisa menggunakan test of control misalnya, dari saldo akun yang signifikan tadi. Nah, itu nanti untuk mengandalkan pengendaliannya ya, dijawab tidak. Kemudian analisisnya apakah karena tidak efektif ya, kalau pakai logi pengendalian, atau memang tidak berlaku kalau menggunakan logi pengendalian. Maksudnya begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Kalau piutang usaha? Itu sebaiknya mengandalkan siji pengendalian atau tidak. Kalau untuk piutang usaha. Ya, atau tidak untuk pengendaliannya? Iya. Ya, karena apa? Karena piutang usaha itu kan yang tidak hanya ini ya, tidak hanya sebenarnya akun piutang usaha saja yang nanti terkait, nanti juga akan ada penjualan ya. Untuk pengendaliannya perlu diji ya. Karena auditor dengan menerapkan isi pengendalian, nanti akan lebih yakin ya bahwa saldo piutang usahanya sudah wajar, kemudian juga diharapkan kalau DOC-nya efektif, nanti usi substantifnya itu tidak perlu lebih luas atau lebih mendalam. Cukup mengandalkan pada uji pengendaliannya. Sebaliknya kalau setelah dilakukan uji pengendalian, ternyata internal kontrolnya tidak efektif, ya auditor harus menerapkan isi substantif yang lebih dalam atau lebih luas ya, agar mendapatkan keyakinan bahwa saldo piutang usaha itu benar-benar sudah wajar. Rumusnya kan begitu ya. Untuk referensinya itu di atlas teman-teman, indeksnya apa? Muncul nggak? Muncul Pak. Indeks berapa itu? A250? A250 13.1. Itu di klik bisa nggak? Bisa Pak. Isinya apa? Kosong. Nah itu dia yang jadi masalah. Itu yang atas versi berapa? 2.1. 2.1 Pak. 2.1 Pak. 2.1 ya. Itu sebenarnya kan referensi terkait nanti dengan coaching sebenarnya. Coaching untuk uji pengendalian ya. Yaitu atribut untuk pengujian atributnya. Kan pengendalian itu kan atributnya kan nanti terkait dengan otorisasi, kemudian verifikasi ya. Nah sebenarnya nanti itu bisa mereferensi ke situ untuk coachingnya. Oke kita abaikan aja ya. Yang penting sudah diisi semua untuk ininya, kolom-kolom pengendalian atas akun-akun yang signifikannya. Sudah Pak. Oke. Terus kesimpulannya hasilnya bagaimana? Oke. Tinggi atau rendah? Hasil tes kontrolnya? Atas akun signifikan? Hasilnya bagaimana? yang sepenuhnya membadai bukan, Pak. Bukan yang hasilnya kan harusnya ada low atau hike-nya itu. Yang paling ujung kanan. Kalau saya hike, Pak. Oke. Hike semua? Iya, Pak. Berarti tidak efektif? Ternyata saya ada yang low, Pak. Ada yang low. Yang low yang mana? Yang piutang usaha. Berarti TOC-nya efektif? Iya, Pak. Ya, intinya begitu ya. Kalau hasil dari TOC-nya itu tidak efektif atau tidak berlaku, itu kemungkinan nanti hasil TOC-nya jadi akan high. Oke, kalau sudah untuk kesimpulan, dan simpulannya dibuat. Pengendalian internal pada siklus ini memadai. kita asumsikan memadai dulu ya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, untuk yang ini nanti di ini ya, di save as index A250.12 ini ya. Terus nanti diupload di LMS ya. Kita kembali ke soal dulu. Sudah kelihatan soalnya? Sudah, Pak. Kita tadi ke ini ya, akun signifikan. Oke, berarti yang untuk kontrol risk itu sudah selesai ya. Jadi, intinya untuk kontrol risk ini kan kita pada tahap asesmen itu menilai ya. Apakah internal control yang ada di perusahaan itu sudah berjalan efektif? Sehingga nanti untuk pada saat tahap risk respon, nanti kita bisa berdasarkan ini ya, berdasarkan bis asesmen atas kontrol risk, kita nanti akan bisa menentukan strategi apakah akan, ya terutama untuk menilai resiko ya, resiko-resiko yang memang itu signifikan, Nah, nanti auditor harus mengambil strategi kalau kontrolnya tidak efektif, ya substantifnya nanti akan diperluas atau diperdalam. Berikutnya adalah yang nomor 17, terkait dengan komunikasi dengan CCWG dan SPI. Nah, ini terkait dengan indeks kertas kerja A270. Kalau di atas 21? A260, Pak. A260 ya. Ada perbedaan ya. Nah, di soal terkait dengan komunikasi dengan CCWG, yang pertama, auditor dan CCWG telah melakukan pemahaman terkait hubungan kerja dengan baik. Artinya, antara auditor dengan CCWG itu hubungan kerjanya tidak ada masalah ya. Artinya, ada komunikasi yang baik. Pihak CCWG itu merespon atau mendaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi temuan auditor ya. Yang kedua, auditor telah memperoleh informasi mengeluruh. Jadi, CCWG sudah memberikan informasi dan auditor sudah mendapatkan informasi secara mengeluruh. Yang ketiga, auditor mengidentifikasi kecurangan dan defisiensi yang signifikan dalam kemudian internal. Hal tersebut juga telah dikomunikasikan kepada CCWG. Nah, kan dari informasi di soal-soal sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa ada, dari hasil identifikasi auditor kan ada indikasi kecurangan ya. Dan akun yang terkait dengan itu kan juga sudah diinformasikan. Kemudian juga ada defisiensi yang signifikan terhadap internal kontrol, hal itu juga sudah dikomunikasikan ke CCWG. Sehingga kita masuk ke aplikasi Atlas. Ini ya, kalau di Atlas versi 2.0, ini ada di indeks A2.70 ya. Kalau di Atlas versi 2.1 itu di A2.60 ya. Jadi tinggal di klik saja. Nah, ini komunikasi dengan indeks A2.70, yaitu komunikasi dengan CCWG dan SPI. Nah, di Atlas ini kan untuk yang A, itu ada pertanyaan apakah klien memiliki CCWG. kita jawab iya, terus kalau ini masih kosong, ya tidak akan muncul ya, indeks kertas kerjanya. Tapi kalau kita jawab, apakah klien memiliki CCWG, jawab iya, ini nanti ada indeks kertas kerja A2.70, 1. Kita klik. Nah, di sini ya, ada checklist atau daftar ya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kola atau CCWG tadi ya. Nah, ada empat hal yang dikomunikasikan. Yang pertama, kesepahaman hubungan kerja yang saling mendukung. Kemudian, yang kedua, informasi rencana audit yang relevan disampaikan kepada CCWG, dari pihak auditor. Yang ketiga, ada informasi yang diharapkan dipoleh dari pihak CCWG. Dan yang keempat, temuan signifikan. Nah, di kolom paling kanan itu kan ada jawaban yang harus diberikan dari hasil komunikasi tentunya dengan CCWG tadi. Apakah iya atau tidak. Diasumsikan, karena tadi memang disoal itu tidak ada masalah atau kendala antara komunikasi auditor dengan CCWG, maka diasumsikan, dijawab ya semua ya. Silahkan dipilih untuk drop down-nya, jawabannya ya. Nah, itu disi semua dulu ya. Dengan jawabannya ya. Punya saya, kok nggak bisa diklik ya Pak yang lihat itu. Tapi sudah dijawab ini, sudah dijawab yang ini. Sudah. Oh, yang lain gimana? Bisa diuncul Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Ada masalah tuh berarti atlasnya kalau nggak bisa diklik ya. Harusnya bisa. Kalau dijawab iya, maka dia akan muncul indeks A2701. Nah, kita klik A2701. Nah, ini intinya adalah komunikasi ya, antara auditor dengan CCWG. Karena di soalnya itu tidak ada masalah komunikasi antara auditor dan CCWG. Dan CCWG merespon ya, atas temuan auditor, maka dianggap ya komunikasinya berjalan dengan baik. Jadi yang nggak muncul tadi mungkin nanti di ini aja dilihat lagi ya, atlasnya apakah ada yang error atau yang bermasalah ya. Karena harusnya muncul ya. Pak, untuk yang poin C, informasi yang diharapkan dari pihak CCWG itu dikosongin aja, Pak. Gimana, Pak? Jawab iya, semua aja. Oh, ya. Oke, Pak. Nah, nanti kesimpulannya adalah komunikasi dengan pihak CCWG itu kita memadai. Terima kasih. Pak, di lember kerja ini langsung di-save as lagi apa? Ya, langsung di-save as, dikasih judul itu ya. Index. Oh, ya. Siapa? 20 atau 260. Didentifikasi, tapi kita semua keungkatan itu di--- Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Nah, untuk disoal, itu sepertinya kan dari informasi yang ada, auditor tidak mengandalkan auditor internal. Saya lihat dulu. Sepertinya ada informasi bahwa untuk auditor internalnya kantor akuntan publik tidak menggunakan. Terima kasih. 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 terima kasih, terima kasih. 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 kriteria dari kriteria. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Pak, berarti di-dropdown tidak ya? Ya, di-dropdown tidak saja. Baik, Pak. Terus nanti simpulannya dijawab, prosedur tahap ini tidak relevan. Karena kita tidak menggunakan hasil dari satuan pengawasi teren. Terus nanti simpulannya di dalam proses audit. Terus nanti simpulannya di dalam proses audit. Terus nanti simpulannya di dalam proses audit. Terima kasih. 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 Nah, untuk yang level ASRC, ini sebenarnya tadi berkaitan dengan ketat kerja indeks sebelumnya. Ini kan ada kolom laporan keuangan, akun-akun laporan keuangan, dari kas dan secara kas sampai dengan kebanyakan lain-lain. Kemudian yang kolom berikutnya, saldo tahun berjalannya yaitu 3-1 Desember 2018, kemudian ini materialitas untuk masing-masing akun. Di sini pilihan atau hasilnya, ada yang material atau tidak material. Nah, ini tergantung dari yang waktu penentuan materialitas sebelumnya. Kemudian kolom berikutnya, fraud risk exposure, ini pemilihan terhadap resiko. Kecurangan, ini juga tergantung dari ketat kerja indeks A20. Yang berdasarkan soal kan, mana saja akunnya... Ini kan terkait dengan soal yang ada di... Informasi yang ada di soal ya, akun yang beresiko terjadinya fraud, itu apa saja. Kemudian yang kolom berikutnya adalah inherent risk level. Ini juga ada di ketat kerja indeks A240, tergantung dari hasil evaluasi terhadap inherent risk yang sudah dilakukan, apakah low, high, atau medium. Kemudian kolom... Pak, mohon maaf, Pak. Ya? Untuk yang kolom yang fraud risk exposure itu dia di A230.8, Pak. Yang mana? Yang fraud risk exposure. Analisis ini, Pak. Faktor kecurangan, tuh. Oh. Nah, itu dia ada di A230.8. Itu yang di ini ya, di atras 2 versi 1, Pak? Ya, nanti untuk inherent risk level baru A240, Pak. Ya, oke. Sama di ininya ya, otomatis ya. Tapi ya memang merujuknya ke A230.8 kalau di klik ya. Tapi di sini otomatisnya tertulisnya A240. Nah, harusnya 2. Ini otomatis ya, karena dari aplikasi atlas 2.0-nya ya. Baik, Pak. Harusnya berarti 2 A230.8 ya. Kalau yang langsung ke penilaian terhadap risiko kekurangan atau fraud risk-nya. Kemudian... Pak, kalau yang... Maaf. Ya. Pak, kalau yang fraud risk exposure itu, kalau di saya tuh tiga tuh persediaan utang pajak sama penjualan barang dagang. Ya, ya. Berdasarkan informasi yang ada di soal itu saja. Ini kan bukan jawaban ya. Bukan jawaban yang dari si soal. Ini cuma tampilan dari atlas yang saya milikin saja. Jadi tetap acuannya berdasarkan soal ya. Karena yang kemarin ada risiko fraud-nya, itulah yang dipilih ya. Jadi ini bukan jawaban yang terkait dengan soal sebenarnya. Ini tampilan di aplikasi atlas saya saja. Menyesuaikan dengan yang sudah dijawab berdasarkan pertanyaan yang ada saja ya. Begitupun yang inherent risk level-nya juga begitu. Control risk level-nya ya. Nah, ini hasil dari kesimpulan yang sudah di-input pada kerja-kerja sebelumnya. Kemudian control risk untuk signifikan account-nya tadi ya. Ya, 250. Risau-3 tadi ya. Ini ya, yang tadi sudah kita isi. Nah, ini terkait dengan kesimpulan dari risk of material misstatement-nya. Apakah high, medium, atau low. Nah, ini di luar signifikan account. Nah, ini sebenarnya juga otomatis ya. Berdasarkan hasil yang sudah diisi pada kertas kerja indeks sebelumnya. Ini juga balance transaction-nya. Berdasarkan untuk risk of material misstatement pada level asepsi ya. Nah, ini diisi. Untuk asepsi yang terkaitnya apa saja. Kemudian plan respon-nya. Jadi, nanti rencana untuk tahap berikutnya ya, untuk risk respon. Ada test of control-nya, apakah akan dilakukan. Kemudian HP ini analytical prosedurnya, prosedur analitis-nya. yang TUD ini phase of detection-nya. Jadi, apakah akan melakukan phase of control untuk akun kas dan starkas. Kemudian apakah akan melakukan prosedur analitis untuk selalu akun kas. Kemudian phase of detection-nya juga. Mohon maaf, Pak. Mau tanya lagi, Pak. Kepanjangan dari TUD tadi apa, Pak? Bagaimana? Kepanjangan dari TUD. Ya. Test of detection-nya. Oh ya, terima kasih, Pak. Jadi, pengujian audit untuk risiko deteksi, ya. Phase detection-nya. Kemudian waktunya. Juga dipilih. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, teman-teman. Jika teman-teman menanyakan singkatan, itu ada di atas, di bagian D300. Nah, itu ada semua. Ya, bisa juga dilihat di kekas kerja, indeks D300. Baik, Pak Bambang, atas informasinya, nanti saya cek kembali. Terima kasih banyak. Oke. Jadi, itu ya. Tugas teman-teman adalah kalau yang warna putih ini kan sudah otomatis, ya. Berdasarkan pengisian dari kekas kerja indeks sebelumnya. Baik itu yang fraud risk, inherent risk, control risk. Kemudian, dikisikan account di control risk yang sudah kita isi barusan, ya. ROM-nya untuk level akun, ya. Balance transaction-nya. Nah, yang perlu diisi, ya. Di kolom-kolom yang bagian paling kanan, ya. Mulai dari asersi untuk presentation and disclosure-nya. Kemudian plan response. Jadi, ini adalah langkah yang nanti akan dipilih atau yang digunakan pada tahap nanti risk response. Risk response nanti kan, ini kan sebenarnya sudah tahap terakhir dari risk assessment, ya. Penilaian awal atas resiko audit atau tahap perencanaan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan atau risk response. Nah, sehingga kita harus memilih apakah setiap akun ini akan menjalankan prosedur terkait dengan test of control, kemudian analytical prosedur, kemudian test of detection. Dan, kemudian waktunya juga dipilih, ya. Apakah akhir tahun, year ended, ya. Atau, ini apa, tahun atau periode berjalan. Dipilih. Silahkan disesuaikan, ya, dengan masing-masing akunnya. Sekali lagi, tidak mesti, ya, semua masing-masing akun ini nanti akan terkait. Menghasilkan jawaban harus melakukan test of control, misalnya, atau analytical prosedur, ya. Tergantung dengan masing-masing karakter dari masing-masing akunnya. Yang relevan, yang mana, ya. Itulah pentingnya kita untuk mempelajari teori audit. Atau konsep audit, ya, di buku auditing, ya. Karena di sana dijelaskan, ya, yang mana yang perlu dilakukan test of control, kemudian analytical prosedur, dari situ sumbernya atau informasinya. Oke, sementara bisa diisi dulu, ya, untuk yang kolom-kolom sebelah kanan, ya. Pak, untuk pengisian disclosure sama plan responnya itu hanya pada akun-akun terkait aja, kan, Pak? Tidak semua, apa semua? Tidak semua, semua. Jadi, kan, untuk masing-masing akun itu kan, yang terkait dengan asersi, ya, level atau asersi pada akun, nanti yang relevan, ya, untuk asersi presentation dan disclosure itu, akun mana saja, gitu. Oh, ya, baiklah. Oke, silahkan diisi dulu, ya. Oke, silahkan diisi dulu, ya. Oke, silahkan diisi dulu. Oke, silahkan diisi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk yang simpulannya itu di siapa ya Pak? Bentar. Kalau di kami ada dua pilihan yaitu penyelesaian penentuan ROMM dilakukan. Dan yang kedua penyelesaian penentuan ROMM tidak dilakukan. Itu yang mana ya Pak? Yang dipilih penyelesaian penentuan ROMM-nya dilakukan. Kan kita menggunakan penentuan resiko salasaji material ini untuk nanti tahap misrespon nanti. Baik Pak, terima kasih. Maaf, yang tadi singkatan itu di halaman berapa ya? Yang TODI? Ide 300, Mbak. Baik, makasih. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah diisi semua? Untuk kertas kerja. Sudah diisi semua. Sudah, Pak. Faktor penyebab yang menjadi pertimbangan di kolom berikutnya. Ini sesuai dengan ini ya, otomatis ya, yang sudah diisi pada kertas kerja indeks A230. yaitu faktor kekurangan yang teridentifikasi, yaitu faktor pengendalian internal yang kurang memadai A230. Tapi tergantung dari soal yang sudah diisi pada kertas kerja indeks A230. Tapi tergantung dari soal yang sudah kita selesaikan kemarin ya, faktor penyebab yang menjadi pertimbangan itu apa saja. Nah, terus di sini kita disuruh milik untuk risk of material misstatement-nya atau salah saji materialnya, yaitu apakah sedang, tinggi, atau rendah. Nah, kemudian di kolom berikutnya, respon auditor. Jadi, asumsinya kemarin ya, untuk risk of material misstatement-nya, kita buat saja ke menengah ya, atau sedang. Nah, kemudian respon auditornya, karena di soal sebelumnya itu kan ada masalah di perusahaan belum mencandangkan ya, keimbalan pasca kerja, sehingga nanti auditor akan menyarankan atau meminta ya untuk dilakukannya perhitungan aktuaria, sehingga nanti akan menggunakan perhitungan aktuaria dari appraisal. Kemudian, karena ini levelnya sedang, maka auditor nanti akan menambah waktu untuk pengujian subtantif ya. Jadi, waktu nanti risk respon, auditor akan menambahkan ya untuk kelaksanaan pengujian subtantif. Nah, sementara untuk informasinya diisi seperti itu saja. Jadi, kita anggap saja berdasarkan pengujian inherent risk, kemudian control risk ya, termasuk juga fraud detection-nya ya, karena ada beberapa tadi kan akun yang berdampak atau yang signifikan pengaruhnya, maka kita simpulkan bahwa resiko salah saja materialnya itu masuk kategori sedang ke medium. Jadi, berdasarkan penilaian resiko per akunnya, sehingga resiko keseluruhan atas laporan keuangan itu hasilnya atau kesimpulannya adalah medium. Oke, begitu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, begitu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Halo? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada yang bertanya? Silahkan, boleh. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada dari hasil pengerjaan kertas kerja A, A270 atau A260 tadi ya, itu di CPS, kemudian dikasih judul itu. apa, indeks A270 ya? Baik, Pak. Nanti di-upload juga di LFS ya, di Jana Learning. Tidak ada ya, di Jana Learning. Oke, sudah semua ya? Jadi kita pada hari ini ada tiga indeks ya, kertas kerja yang kita selesaikan ya. Berdasarkan dari soal ya, dari tiga indeks kertas kerja itu silahkan di CPS, dikasih judul berdasarkan nomor indeksnya ya, termasuk juga kalau mau nama indeksnya, nanti dikumpulkan, di-upload di LFS di Jana Learning. Baik, Pak. Ya, kalau ada yang ingin berkaji, boleh silahkan. Pak, mohon maaf. Ya. Empat atau tiga ya, Pak? Halo? Suaranya kok? Halo? Ya. Itu kertas indeksnya empat atau tiga ya, Pak? Yang pertemuan ini. Jadi berapa yang sudah kita CPS tadi? Empat ya? Empat, Pak. Empat, Pak. Oh, oke. Empat-empat ya. Empat. Ada empat, ada empat indeks kertas kerja ya, yang nanti akan dikumpulkan atau di-upload di LMS ya. Silahkan di-upload nanti ya. Dan saya buatkan ininya. Ruangannya ya. Bukannya tadi dari A2512, 260, 260.1, 260.2, dan 270. Berarti ada lima, Pak. Empat apa lima? Tadi. Lima, Pak. Iya, lima, Pak. Lima. Lima. Untuk A2610 kan ada dua pertanyaan. Tiga. Ada lima berarti ya? Lima indeks ya? Iya, betul, Pak. Berarti yang masih empat tadi masih ada kurang satu ya yang belum masuk atau di CPS. Nanti ditambahkan aja. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak ada? Bapak maaf, tadi itu yang lima itu aja ya, Pak. Yang ini kan yang A2550. yang akun signifikannya kan, Pak. A2550.1.2. Oh, yang A2610-nya di ini? Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Yang lain? Ada yang ingin bertanya? Jadi, A2550.12, A2610.1, A2610.2, dan A2710 ya? Lima ya? Iya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini, saya cukupkan ya. Kita bertemu lagi hari Sabtu ya, tanggal berapa? Sabtu itu tanggal 21 ya, 21 Agustus. Kita bertemu lagi di jam yang sama, kita mulai jam 10 ya, sampai selesai. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas hadiran, partisipasi, dan diskusinya. Sampai bertemu lagi hari Sabtu, tanggal 21 Agustus. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sehat, dan sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan boleh. Oke, ini. Ini. selamat menikmati